Intro Ketua Umum PSSI Erik Thohir mengkonfirmasi PSSI bakal mengumumkan kejutan bulan depan atau pada Juli 2023 Lantas apa kejutan yang dimaksud? Sekedar diketahui Erik Thohir yang didampingi dua wakil ketua umumnya baru saja mengadakan konferensi pers di GBK Arena pada Kamis 23 Juni siang waktu Indonesia Barat Dalam konferensi pers tersebut, Erik Thohir mengumumkan pembagian wasit untuk kompetisi Liga 1, 2, 3 dan kompetisi nasional lainnya Di akhir sesi konferensi pers, Erik Thohir mengatakan bakal ada kejutan bulan depan Media dan netizen pun bertanya-tanya Apalagi kejutan yang bakal dihadirkan Federasi Sepak Bola Indonesia ini? Nanti satu bulan lagi akan ada kejutan Kemarin kita sudah rapat, tapi sabar Fotonya sementara lagi akan beredar, kata Erik Thohir di GBK Arena Jika dikaitkan dengan isu yang beredar akhir-akhir ini Sejatinya ada beberapa hal besar yang bisa tercipta bulan depan Pertama, perpanjang kontrak pelatih Timnas Indonesia Sintayong Kontrak Sintayong bersama Timnas Indonesia berakhir pada 31 Desember 2023 Masa bakti Sintayong terhitung nanggung Karena pada Januari 2024, Timnas Indonesia akan turun di Piala Asia 2023 Dalam pernyataan Erik Thohir di sebuah wawancara Sintayong, kemungkinan besar akan mendapatkan perpanjangan kontrak Kontrak itu akan berlaku hingga Juni 2024 Selain Sintayong, penunjukkan direktur teknisi PSSI yang baru juga ramai beredar Beredar kabar, PSSI bakal menjadikan mantan pelatih Yang membawa Jerman juara Piala Dunia 2014, Joachim Law Sebagai direktur teknik PSSI Erik Thohir tidak membantah pernyataan tersebut, namun juga tidak mengiyakannya Ia hanya menyebut tak mau berbicara soal apa yang belum pasti Selalu di sepak bola, itu netizennya luar biasa Harapannya karena ya memang bolanya Indonesia mungkin makin bagus jadi harapannya tinggi Kata Erik Thohir saat ditanya soal potensi Joachim Law menjadi direktur teknik PSSI Jadi nama-nama ini berkembang, tapi selalu saya sampaikan saya tidak mau menjadi ketua umum Atau figur yang menjanjikan sesuatu tanpa bukti tambah Erik Thohir Terakhir dalam mencari pemain naturalisasi tambahan grade A Kabarnya PSSI sudah mendekati sejumlah pemain Termasuk keeper Sampdoria Emil Audero Emil Audero bahkan diketahui saling follow Instagram dengan Erik Thohir Terima kasih telah menonton! selamat menikmati